Ya gue maksudnya sebagai penonton, sebagai perkhidmat Ya gue ngeliat semua tim Emang ada yang jago, ya gue bilang jago banget gitu loh Skylar lu, eh Skylar Salah lagi kan, Betrix lu tiba-tiba tuh kayak cheat Auto aim, yang penting kan MP Talk dulu bos Balik lagi di MP Talk, kali ini kita undang pawangnya Betrix Halo Ler, apa kabar Ler? Baik Baik, gimana setelah juara akhirnya Dan kalau gue liat, lu kan perjalanannya juga dari MDL Maksudnya pelan-pelan ya, gak sampe tiba-tiba langsung boom Tapi lu di season ini tuh, aduh gue aja sampe nge-lag ngomong ke lu My Skylar depan pawangnya gitu Karena emang amaze lah sama permainan lu di season ini Cuma dari lu sendiri, gimana akhirnya bisa bawa piala pertama kan untuk RRQ kan? Ya mungkin seneng lah pertama kali dari MDL ke MPL gitu lumayan susah tapi kan gue pengen buktiin juga buat bawa nama RRQ yang lebih bagus lah Tapi thank you banget Ler udah mau dateng ke MP Talk Iya Lu berarti ini kan libur lumayan panjang kan? Besok udah lebaran Gak panjang sih soalnya ada MSC kan? Iya tapi kan anak-anak lagi sih games Iya tapi kan kita harus dari tanggal 6 udah masuk Oh tanggal 6 udah masuk lagi? Iya tanggal 6 bulan depan buat MSC latihan Gila, berarti lu udah kayak anak sekolahan gitu ya? Iya Anak kantoran aja tanggal 9 baru masuk Lu tanggal 6 udah mulai latihan rutin kayak biasa? Iya Gila Berarti walaupun juara atau gimana pun juga Malah juara lu jadi ada MSC jadi lebih try hard lagi harus ya? Jangan cepet puas lah Bener Itu sih kunci pro player Apalagi sekarang udah gak ada Nemo kan? Jadi ya mau gak mau walaupun ya itu kewajiban seorang pro player Untuk harus selalu bisa perform the best kan? Untuk bisa juara Tapi ya jadi lebih try hard lah dengan gak adanya faktor lain yang mungkin income bisa lebih gede gitu Tapi Ler, lu kan dari mana lu asli? Eh cuman nama lu asli itu kan Dari pemain bola? Iya Itu Sevchenko atau Sevchenko gitu sih? Sevchenko sebenernya kalau pemain bola kan Sevchenko Iya Sevchenko Kalau aku Sevchenko Sevchenko David Tendean Tendean Berarti Tendean tuh kayak Marga Manado gitu ya? Oh kayak si JJ juga ya? Belakangnya ada Marga juga kan dia kan? JJ JJ? Oh iya JJ Iya Nah ada Itu berarti lu asli Manado ya? Gue lahir Palembang cuman lama di Manado aja Bang Jawa Palembang juga kan? Iya Palembang juga? Tapi lu bisa ngomong Palembang? Enggak Oh enggak Cuma kecil doang Jadi kayak lu cuma denger kalau lu pernah kecil di Palembang Tapi nyadar juga enggak gitu ya? Cuma paling makan pempek doang Makan pempek Oke oke Nah Ler Kan kita tau lah Lu baru mulai bersinar banget Kita udah denger kayak Uh Skylar nih Skylar Bakal gede gitu Atau bakal jago Itu ketika lu masuk ke Sena kan? Cuma kita enggak tau nih kayak Awal perjalanan lu dari Manado Yang lu sempet pernah apa Pas Keyboy JJ bilang kalau Kalian pernah se-team Gitu-gitu Nah boleh ceritain enggak? Dari awal banget mungkin Sebelum kenal Mobile Legends Oh sebelum kenal Mobile Legends ya? Dari awal banget sih gue Belum bikin tim lah Belum pernah Belum ketemu sama Keyboy sama Haik Oke Terus ya Di turnamen gue bantai kan mereka berdua Oh itu berarti Lu main sama tim Tim-tim yang kecil gitu Iya tim kecil Orang-orang Manado gitu ya? Orang-orang Manado iya Oke Terus kalahin Terus gue bacutin DJ Ya pokoknya gue maki-maki lah dia waktu itu Di chat? Atau bacutin? Oh bacutin langsung Bacutin langsung Iya kan offline Belum kenal? Belum kenal Lu preman juga Lu bacutin gimana itu? Ya Cupu lah gitu pokoknya Goblok gitu-gitu lah pokoknya Oke oke Terus tiba-tiba Gue udah gak ada tim situ kan Cuma kayak nge-mix-nge-mix gitu Di Manado kan Oh jadi kayak kalau misalnya Ada yang kosong atau apa Dicampur Terus tiba-tiba gue gak ada tim Terus gue tertarik lah Sama tim DJ Iya Ya gue masuk situ lah Terus Keyboy masuk situ juga Ya jadi kita setim situ Pokoknya kita pas Udah setim tuh Kita bantai lah di Manado Juara Pokoknya kita win streak disitu Win streak disitu ya Udah yang bantai-bantai Sampai di band gitu kan Iya di band Itu ya Kalian kalau misalnya mau tim Tim yang mungkin Belum masuk ke e-sport Banget gitu Belum gak ada nama Tapi kuat itu Pasti udah di band-band kan Iya di band Ya banyak kayak di Bandung juga ada Biasanya kota-kota gitu Untuk turnamen-turnamen Kecilnya gitu kan Karena ya Ngapain bikin turnamen Kalau yang menangin mereka terus Bikin orang males daftar kadang kan Iya Cuma Daftar mikir juga itu pasti Iya Kayak aduh ada ini lagi Males lah gitu Tapi Ler Yang gue denger Lu tuh sempet mau jadi pemain bola Bener gak sih? Iya Beneran? Iya beneran Oh berarti itu sebelum kenal Mobile Legends? Sebelum kenal Mobile Legends Gue pengen main futsal Soalnya kan Bapak gue suka bola juga Gue hobi juga Hobi gue dulu bola juga Oh oke Itu udah sampe kayak masuk SLB gitu-gitu gak? Belum Ya paling ya Sekolahan gitu Iya Sampai antar sekolah aja gitu-gitu Oh Yang bukan sampe kayak masuk sekolah Khusus sepak bola gitu ya Jadi kayak sekolah SMA biasa Iya Gitu-gitu Oh baru Tiba-tiba kena Mobile Legends Iya kita Mobile Legends Gue pikir udah sampe kayak masuk tim Ya kan biasanya kan ada kan Kayak ada SMA gitu Udah masuk tim Segala macem Tapi lu sebelum Mobile Legends deh Kalau kemarin gue ngobrol sama Dedin kan Dia main Dota Sampai di DO Oleh SMA-nya gitu Kalau lu ada gak main game lain sebelum ML? Gue main paling PB Terus LOL Tau LOL kan? Ah iya iya Oh PB juga main lu Iya PB main sama LOL LOL main sampe serius juga lumayan? Gak terlalu serius sih Main-main doang ya? Iya main doang Mending udah ada basic-nya gitu Iya Bener-bener Ada basic Mau banyak lagi Kalau LOL Lebih ke Mobile Legends justru kan? Iya Agak mirip dari role-nya Map-map-nya segala macem Walaupun Mobile Legends Map-nya terang ya Map terang Map terang Gak ada last hit gitu kan? Gak ada last hit Nyari duitnya gampang Cuma lebih ke mekanik gitu Tapi ya sekarang udah Berkembang lah Mobile Legends Cuma Ya Supreme GB itu doang sih paling Supreme GB gak di fix-fix Moonton gak tau lah itu Tapi oke Udah lu udah main Mobile Legends Udah nge-team Bareng Keyboy sama Hai Ketemu kan Terus gimana tuh kelanjutannya? Kan mereka Akhirnya kayak Satu-satu Terus pas se-team tuh Keyboy global satu aka ya kan? Iya Terus tiba-tiba Onyx nge-chat dia Tim Onyx e-sport Iya-iya Nge-chat Keyboy Katanya mau coba trial gak? Gitu-gitu Terus pas coba trial gitu Dia lolos Duluan pergi Katanya kan kita kayak Rencana mau Bareng Iya bareng Kita setia lah gitu ya Ngomong setia doang Iya Tapi ya begitulah Kenyataannya ya Keyboy udah pergi duluan Terus itu kan aku masih kelas 3 SMA Oke Belum Belum lolos sekolah lah Oh masih kayak mau UN Segala macem Iya Maksudnya papaku larang Larang kayak memasuki e-sport sebelum lulus sekolah Bener Gue setuju sih itu Iya Lulusin sekolah dulu Biar at least kayak Kalau gak lolos di pro player Bisa Cari kerja lain lah Misalnya lanjut kuliah kek Atau misalnya ya Kalau di Indonesia emang untuk lulusan SMA ya minimalnya Itu ya Terus tiba-tiba JJ Pergi juga Oh ninggalin juga Pas gue lulus Ya gue trial waktu itu di RRQ gue pertama kali Oh langsung Jadi lu sempet kosong dulu tuh Ketika mereka udah cebut-cebut ya Iya Supaya memang banyak sih yang open trial dulu Dulu EVOS BTR RRQ Terus gue trial tiga-tiganya kan Iya Terus di daftar BTR sama EVOS itu gue gak dimasukin Maksudnya gak dimasukin Gue trial nih Tapi kayak daftar player gitu loh Gue belum trial tapi cuma kayak daftar-daftar gitu jauh Oh tapi gak sempet trial gitu ya Iya gak sempet main ya Iya gak sempet main Cuman pernah ikut aja Oh pernah kayak lu ajuin Masukin form segala macem Iya masukin Cuman gak dipanggil lagi setelah itu Gak dipanggil Aduh Menyesal gak kira-kira mereka Enggak lah Oke Udah lah itu mungkin Masih awal juga kan Lu juga belum ada Record yang Sampai Pernah di tim apa Di tim apa gitu-gitu Baru RRQ yang panggil lu Iya RRQ Terus Gue RRQ Pokoknya pas hari terakhir tuh gue ngelag banget jauh Pas udah trial last Yang hari terakhir pokoknya Oh yang udah penentuan gitu Iya udah penentuan Pokoknya gue ngelag banget tuh Soalnya di Menado kan Gue 120 MS pingnya Gak turun-turun Stuck merah gitu ya Stuck merah Terus gue tiba-tiba gak lolos gue Aduh Gak lolos gue di RRQ Gue trial Jadi nextnya gue trial di Siren 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 masuk tuh Ya Siren gue udah mau tanda tangan Itu kan manajernya dulu Ho-O Iya kan Ho-O kan Ho-O Iya Dulu gue udah mau masuk situ Udah mau tanda tangan Terus gue iseng-iseng buka IG Si James ngechat lagi Oh gitu Terus si James ngechat Dia ngomong katanya Mau coba trial lagi gak gitu-gitu Oke Ya jadi gue Ya pengen lah Iya-iya Jadi gue coba trial terus lolos Jadi gue bilang ke Ho-O Sorry gitu Udah PHP Lu PHP sih Enggak sih Kayak pandangan itu Kayak mau milih timnya itu gimana ya Gue kayak Kan RRQ ada 2 MDL sama MPL Iya Sena sama Hoshi Iya Kalau Siren kan cuman MDLnya doang Gak ada MPLnya gitu Jadi gue liat dari situnya sih Jadi Ada pertimbangan Ketika emang gue bisa Perform bagus Ya gue bisa masuk MPL Gitu kan Kalau misalnya di Siren Ya gak munafik lah Kayak Siren MPLnya masih gak terlalu jelas lah Karena slot juga belum punya Gitu-gitu Gue pikir lu tuh Yang trial pertama RRQ itu langsung lolos Lu ternyata sempet ditolak Sempat ditolak gue Langsung ngomong Siren Tiba-tiba dipanggil ya Iya dipanggil lagi Wah itu Itu drill jodoh gak kemana sih Kalau lu sign kan udah Harus beli RRQ kan Misalnya lu udah sign Siren nih Ya kalau RRQ mau lagi At least ya Pasti keluar duit untuk itu Tapi kan lu juga belum Sampai yang gimana banget kan Maksudnya masih Proses trial juga gitu Oke deh RR Udah James chat lu lagi Ngajakin trial lagi Terus Lu terima Tawaran James Ya terima Nah itu Trial lagi dong Main lagi dong Ya trial main lagi Tapi gue trial disitu Langsung lolos joe Oh Cuma kayak sekali main dong Iya Setau gue sih ada masalah Sama si Ando Ini yang di BGP Oh iya Mungkin kayak ada Problem gitu-gitu Tapi gue gak tau Masalahnya apa Cuman ya Yaudah Kalau dia ada masalah gitu Jadi gue ikut trial Langsung lolos Oh Ando itu juga sempet Mau ke RRQ Iya dia padahal Udah fix disitu Oke Udah fix Terus tiba-tiba Ada problem sama ini Gak tau udah gue Sama tim Problem di internal lah Iya internal Oh makanya jadi gak jadi Iya gak jadi Makanya Mungkin James disitu juga Cari penggantinya Iya Pas dapet lu Gila ini sih Dari jodoh sih Tapi Kalau misalnya bahas tim deh Kita belum bahas perjalanan Di RRQ ya Iya Lu kan pasti ngikutin dong Ngikutin Mobile Legends Untuk MPLnya dari kapan Bang Jo main tuh Di Season 2 Evos Season 4 Eh gue dulu pendukung Evos Jo Oh pendukung Evos lo Story gue pertama Evos 2 dari season 4 Oh yang pas Rack itu kan ya Iya Gak ada Bang Jo ya Gak ada gue lu Gue BA itu Iya iya Tapi gue dulu fans Evos Bukan RRQ Bukan RRQ ya Iya bukan RRQ Oke Terus Dari semua MPL Kayak oke lah Lu ngikutin Evos juara Lu emang fansnya Iya Tapi yang paling lu emang Cita-cita kan ada Kita kan Kayak gue suatu saat Pengen lah main di tim ini Cita-cita Ya gue pengen main Evos Evos like Iya Evos Berarti 2 ya 2 player Albert sama lu Gue pengen main Evos Oh Tapi emang Belum kebuka jalannya ya Karena lu udah trial Emang belum dipanggil Oh oke Yaudah Kita tau sekarang ya Kan kita taunya kan Sekarang maksudnya Lu udah di RRQ gitu loh Tapi gue juga baru tau Kalau ternyata lu tuh Mas Evos gitu Udah Masuk RRQ Trial udah lewat Langsung ke MDL Nah MDL Gimana kayak Penentuan playernya Terus timnya gitu Gimana Ler Penentuan trial apa Langsung udah di MDL nih Kan lu masuk trial Langsung ditentuin Langsung ke MDL kan Iya langsung udah fix Udah fix Oke Ya Ditentuin itu kan ada berapa player ya 6 kali ya 6 Iya 6 Terus ditentuin kan Albert sama gue Iya Terus yang jadi hyper tuh Albert soalnya dia Lebih mateng lah pokoknya Dia dulu kan main Harid Bener Masih kayak meet-meet itu dulu kan Iya Gue dulu paling mentok-mentok Bruno Oh Bruno hyper Oke Bruno side Oh jadi disitu emang masih Ya kalau MDL sih ya Sampai sekarang juga Cuma untuk development doang kan Maksudnya kayak Gak sampe Sefokus itu di MDL Fokus-fokus Tapi kayaknya lebih ke Matengin player lah Untuk yang ujung-ujungnya Juga bakal main di MPL gitu Terus di MDL Lu itu berapa season sih di MDL berarti? Cuma satu season doang Season 6 ya? Season 2 Eh Pas MPL season 6 ya? Kalau gak salah ya Gue masuk MPL Lu MPL season? Season 7 Oh berarti pas MPL season 6 Lu di MDL masih kan? Iya MPL season 6 Ah oke MDL season 2 Itu lu sempet play off kan? Iya Runner up Tapi itu Lu kan udah ngerasa nih Ler MPL udah pernah Iya Bedanya Ler Untuk MDL Sama MPL Yang lu rasain banget Ya Lebih ke mental sih kayaknya Soalnya MDL kan kita online MPL tuh ada Kalau online mungkin ada Gejala covid gitu mungkin Kalau Kalau offline tuh lebih enak kayak Mental gitu di uji Bener-bener berasa ya? Iya berasa Adrenalin gitu-gitunya Yang kayak Deg-degannya tuh Lebih kerasa banget ya? Lebih kerasa Karena juga Gue sering kayak gitu Jo Gue tanning kayaknya Yang lawan Onik gitu Yang waktu lag 2 di Regular season Gue deg-degan itu Jo Serius Sampai lumayan grogi gitu ya? Iya Tapi kayak Pencetuan lah gue perform lah disitu Cuman gue Kayak deg-degan gitu Manya Oke oke Tetep ada ya Karena ya Susah ngomong sih Kita mau setenang apapun Kalau di play off Pasti ada faktor-faktor lain Yang bikin Rugi dikit Oke Udah tuh Ler MDL Terus tiba-tiba Dinaikin Ke MPL Nah itu proses naiknya tuh gimana? Gue juga kaget Jo Dinaikin MPL Soalnya Poin gue dulu 600 Sedangkan temen gue Si Bless Warlord sama Sama Yami tuh Poinnya 5000 Oh Iya Bidah 10% Iya Pokoknya gue beda banget tuh Kayak gue Poin 600 Gue kaget Kayak tiba-tiba Yang dari RRQ ngomong Ada dari peleror RRQ Oshima Coba trial gue katanya Iya Ya udah gue coba ikut trial Tapi gue kayak kagetnya gitu Kayak Gue poin Rece gitu Tapi bisa ya Gue kaget aja gitu Oh jadi emang Gak ada tiba-tiba dibuka nih Kayak trial untuk ke MPL Emang panggilan Iya Panggilan Nah terus udah dipanggil Prosesnya gimana tuh? Main langsung Gue trial langsung dilolosin Itu kan sama Acil Enggak Pas trial tuh langsung lolos Enggak langsung kayak trial Misalnya jelek gitu ditolak Enggak Oh jadi Tapi sempet main tetep ya Iya Sempet main terus lolos Naik Naik Langsung ke Posisi Gotland itu udah Lu kan soalnya sempet hyper kan di MDL kan? Iya gue waktu season 7 hyper Jo Oh pas dinaikin MPL juga hyper ya? Iya hyper Oh makanya yang misalnya gantiannya bakal sama Albert Iya Oh Itu ler gue Lu kan sempet hyper Terus tiba-tiba kenapa sekarang Gotland? Albert lebih jago hypernya Gare-gare di ruang Iya Tapi kalo jujur lu Kalo role Lu sebenernya yang lebih Dominan kemana? Kayak pengennya lah Gue pengen ke Tank sih gue Gue dulu Tank soalnya Oh awal banget main tuh Tank Iya gue Tank Yang pas dimana do sama kiboy gitu-gitu Iya Tank Soalnya gue main semua Tank Main mid sama sideline Oh main semua Iya main semua Tapi gue lebih suka Tank sih Kenapa? Lebih nyantai aja Soalnya gue kayak suka Ngaturin orang Kayak ngomong gitu Lebih suka aja gue gitu Lebih suka ngontrol ya Ngontrol kayak Gamenya Kalo roamer kan emang Jadi sentralnya Jadi tengahnya Oh Tank lu ternyata ya bang Padahal sekarang mainnya MM Atau apa gitu kan Berarti kalo misalnya ke depan Tiba-tiba ada slot kosong di Tank Lu juga Mungkin mau Mau lah Untuk Mungkin diadu sama yang lain ya Iya Mungkin ya kita gak kaget ya Tiba-tiba sekarang pawang Patrick Nanti Udah jadi pawang grog Atau pawang cow Ya kan Cow Tank kan Oh disitu Oke Berarti Emang Albert Lu mengakui lebih kuat Di jungler Terus kenapa ke Gotland? Kan bisa aja lu kayak ngadu ke Romer Atau apa? Gak soalnya Romer kan Si Finn lebih Mateng juga Lebih mateng juga Oke oke Jadi gue harus ke Gotland gitu Gak tau Itu disuruh sama Achille Kalo gak salah Oh Ditentuin Iya ditentuin Jadi setelah emang ditentuin lu Gotland Barulah lu ngejar di role itu Iya ngejar gue Itu selama lu Gotland Prosesnya susah gak Ler? Lu masih belajar Baru lagi kan? Iya Tapi lumayan susah Jo Serius Susahnya gimana? Kayak lu harus landing pass gitu Kayak paham power hero Iya Mekanik udah harus jago Makro ada gitu Pokoknya semua Di Gotland lah susah lah Kalo sekarang Iya sih Terus kalo fail Keliatan banget Iya Yang paling Terus Stigma orang-orang penonton tuh Gotland tuh harus penggendong Iya Gitu kan Yang susah Maksudnya kayak ada beban tersendiri lah Iya Cuma kalo lu sendiri Proses belajar kan pasti ada kan? Nah yang Paling berpengaruh lah mungkin Apa lu nontonin gameplay siapa Untuk lu belajar jadi Gotland Oh gue sih kalo belajar Gotland ya Yang gue nonton sih Bukan orang Indo malah Gue nonton orang PH Jo Oh PH? Gue sering kayak buka Facebook gitu Gue cari nama orang Misalnya Oheb nih Iya Gue sering nonton tuh Kayak landing pass nya Oh pas dia lagi main-main streaming gitu Iya streaming gue nonton Oh Gue jarang nonton Indo malah Golem-golemnya kayak Klover bukan gue Gue bilang gitu Cuman kayak gue lebih nyaman aja nonton PH Lebih cocok mungkin ya Iya lebih cocok Terus mungkin Dari PH juga banyak Pelajaran baru Bisa dibilang ya Karena kan mereka ya Walaupun metanya mirip-mirip Tapi suka hero nya aneh Terus rotasi juga suka Beda-beda juga kan Iya Karena Indo ujung-ujungnya Lu juga bakal ketemu lagi ya Iya Iya bener sih Jadi semakin banyak belajar kan Pasti lebih banyak Sumbernya gitu Untuk bisa jadi improve Itu bahkan reba Lama ya Kayak Prosesnya untuk lu bisa Bener-bener Mateng ya Iya Gue sih 3 bulan ya Gue belajar 3 bulan Iya Main lama Spam terus ya Iya gue spam Lama sih itu Main lama Makanya juga mungkin Pas awal-awal MPL Lu gak sesering itu main ya Iya gue season 7 sih Malah gak ngerti landing page Dia cuma tau main doang Oh Mentah banget dong Masih mentah Iya Pas kelar season 7 Pokoknya gue langsung terakhir tuh Season 8 Oke Season 7 juga Lu sempet main berapa kali sih season 7 Season 7 gue full Season 7 Iya full Playoff doang kan Lemon yang main Oh iya season 7 yang Pas playoff tiba-tiba Iya lemon yang main Gue sampe lupa Karena udah lama banget Season 7 Soalnya pool hero gue disitu Kecil doang Cuman alis dulu kan Iya alis Itu kayaknya belum sampe MM mendominasi banget Kayak sekarang ya Dulu kayaknya season 7 Fighter MM paling montok One-One Iya iya bener-bener Alis Terus masih bisa diisi Yuzong Atau hero-hero Lain lah pokoknya Nah leer Season 7 Season 7 kan Bisa dibilang RRQ Underperform Iya Gak maksimal kan Gak kayak season 8 grand final Season 9 juara Iya Season 7 Salah satu season yang Kurang baik Kalau ngeliat dari season 5 6 final terus kan Lu Kalau dari lu sendiri Strugglingnya gimana tuh Kayak Yang memberatkan lu Di season itu Gue Kalau pandangan dari gue sih Gue yang susah belajar Waktu itu Adaptasinya Iya adaptasinya Gue susah belajar Jadi kayak mungkin RRQ kewalahan gitu Jadinya Atau ada Faktor-faktor dari luar gak Yang mungkin orang Mungkin mereka baru back to back Kali ya Iya Ya mungkin dari situ Gak tau dah gue Tapi lu sendiri ada Beban itu gak Kan lu sebagai Penerusin Kalau orang ngomongnya kan Kayak Oh ini nih pengganti sih Nah Lu ada terbeban dari Orang nyebut itu gak Gak ada sih gue Cuek lu ya Cuek gue Jadi kayak ya bodo amat Orang mau ngomong apa Yang penting gue bisa Main Iya Berarti emang proses adaptasi lu Yang waktu itu Mungkin belum Cepet Belum lancar Makanya season 7 juga Gak bisa perform banget ya Iya Tapi Oh ini lumayan personal sih Gue nanya nyalir Season 7 Lu kan Udah main Iya Regular season full Iya full Tiba-tiba gak demenin playoff Ya Gak masalah sih buat gue Oh lu gak masalah Iya Gak ada kayak Aduh padahal selangkah lagi Gue bisa membuktikan gitu Kan pembuktian player Kalau MPL kan di playoff justru kan Nah Iya Soalnya kan Takutnya gue kayak kala gitu kan RRQ langsung pulang di awal Mungkin dari situ kali Cuman gue Kalau diganti gitu ya Yaudah gitu Terima aja Iya terima aja Mungkin gue ada yang kurang Jadi gue harus pelajar gitu Ya mungkin di situ yang gue liat Oke Tapi Kalau kayak Gergetennya dikit Kayak Duh padahal gue pengen banget Buat playoff Ya Kalau pengen ada Jo Pasti ya Pasti Ya cuman yang mau gimana lagi Mungkin gue ada kurangannya Jadi gue harus pelajar lagi Mungkin belum waktunya juga Atau apa Itu RRQ langsung Kalah kan Season 7 kan Iya langsung Langsung Lawan Genflix ya Dawn of the Dead Dawn of the Dead Iya bener Iya langsung pulang Berarti emang Season 7 Udah Udah langsung bungkus lah ya Lu belum sempet untuk Playoff Terus juga Belum Bisa buktiin lah Kalau lu tuh Salah satu godline Yang emang harus diperhitungkan Masuk ke Season 8 Season 8 Itu Masih ada Ganti-gantian sama Bang Sin juga ya Iya ganti-gantian Mainnya ya Iya Itu Pertimbangannya emang dari Coach juga Kayak Pemilihan roster Full Dari Coach Gue paling kan regular season Main kayak Lawan RBL Geek Farm Aura gitu Season 8 gue main gitu Jadi Bang Sin kayak Yang ngelawan lagi Imba lah Evos Yang Oni Itu BTR Yang lu-luan jago Bang Sin Tapi gimana Lu kan berarti Season 7 full Tiba-tiba playoff Gak main Terus season 8 Bukannya malah Ini kalau kita dari Kacamata penonton ya Bukannya lu malah Dapat full Apa Kepercayaan Malah Lu diganti-gantiin Dari lu sendiri itu Kayak Aduh gimana ya Apa pusing Atau malah justru lu Malah semakin Memotivasi lu Kayak Wah gue harus lebih Keras lagi Gue sih Jujurnya Gue season 8 tuh Di scrim tuh Jarang kalah Jo Learning face nya Iya Pokoknya semua scrim Gue jarang kalah Oke Ya Gue buktiin lah Gitu-gitu Terus kan Misalnya kayak lawan Evos besok kan Harusnya yang dipilih gue Tiba-tiba bangsin Jadi kayak Ya udah gitu Gue try hard lagi aja gitu Padahal mungkin dari data Ya kita kan scrim Walaupun yang nentuin coach Kita juga ada feeling lah Kayak Gue udah berusaha yang masimal nih Soalnya gue udah liat dari scrim Kayak Gue kayak Kayaknya kepilih dah Lumayan lah gue mainin PDA dulu kan Iya Tiba-tiba Oh bangsin yang mainnya Udah kayak gue gak berkecil hati lah Gue pengen liat bangsin juga main Gitu-gitu Gue selalu support juga Iya sih Berarti emang lu udah ada lah ya Mental Pro player nya Karena ya pro player ya Kita mau sejago apapun Tetap keputusan di tangan coach Kita harus terima apapunnya Emang final nya gitu kan Gak bisa kayak semata-mata kita juga Berasa udah jago Terus kita Sakit hati atau apa gitu kan Kalo belum dimainin kan Gila keren sih Siler nih berarti Tapi berarti ya lu belajar-belajar juga lah Yang liat bangsin main Gitu-gitu Terus season 8 itu Pas playoff juga Lu ada support main gak sih? Gak main gue playoff Sampai final itu full bangsin kan? Iya full bangsin Itu tapi tetep dibawa Kalo suatu saat misalnya ada apa-apa Lu digantiin bisa kan? Iya tapi gue di playoff itu Gue tetep ikut scrim kok Oh tetep? Tetep ganti-ganti sama bangsin Cuman ya gak dimainin aja Gak dimainin tetep ya Padahal masih Kalo untuk lu sendiri merasa Konsisten-konsisten aja Dengan perform lu Oke berarti season 8 ya Cuma dapet kesempatan Untuk main lawan-lawan Tim-tim tertentu aja ya Iya tertentu Oke dan season 8 pun Ternyata berarti lu gak Kerasa ya untuk Mungkin ya ikut sedih lah RRQ gak jadi juara Tapi lu gak kerasa Yang match tiga-tiganya ya Gak ikut ngerasain Duh satu lagi nih Gue juara Terus gagal Kayak deden kan Sakit hati banget kan Mungkin kalo sakit hati Yang main kali ya Iya Mungkin kalo gak main Kayak gak gimana-gimana gitu Benar-benar Mungkin yang main tuh Ya deden Pasti lebih nyesek sih Iya lebih nyesek sih Mungkin Sakit hati ikut sedih adalah Karena tim kita juga Gak juara tapi Karena gak ngerasain mainnya Tegangnya gitu kan Oke oke Udah tuh Season 8 Lewat Yang terjadi di RRQ Akhirnya lu bisa Full Season 9 ini main Ya walaupun udah digantiin sekali Iya kan Full main itu Gimana tuh Ler? Apa emang Trial ulang Atau apa? Gak ditrial sih Gue sih Si VL tuh lebih kayak Dia udah percaya ke aku Di season 8 Oke Gue buktin di season 8 ke dia Terus dipercaya Dia jadi coach season 9 kan Iya Jadi dia percaya Kayak aku mindful gitu Oh Dia kayaknya Percaya banget sih kayaknya Sama lu ya? Iya sama gue Iya lu juga gak mungkin mau Nyanyain kepercayaan itulah Iya Berarti season 9 Tapi Bang Sin emang dia mutusin Ketika season 9 kayak Ngasih ke lu juga Iya soalnya dia udah ngomong di M3 Dia ngomong kayaknya Dia mau masuk roster juga Waktu itu season 9 Iya 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 Cuman dia gak tau mau ganti-ganti Gantian apa enggak gitu Cuman dia pengen kayak Gue mindful aja gitu Di season 9 Ya soalnya Dia liat potensi gue kali Gak tau gue ya Dia liat dari situ Oh Jadi emang Dia mutusin untuk mundur dulu Tapi sebenernya dia sempet mau Itu juga kan Yang untuk season ini kan Sempet mau main Maksudnya kayak Ikut dalam roster lah Iya dia memang masuk Cuman Gak tau udah tiba-tiba Hari terakhir waktu trial Hosi Bang Sin gak masuk namanya Oh Makanya dia gak main season ini Gak masuk roster gitu ya Oke Tapi ngomongin M3 Gue juga jadi inget Lu kan sempet M3 kan Iya Lu tanding itu Lawan blacklist ya Lawan blacklist Yang pas pake Chow itu kan Itu gimana Ler Pertama kali Ngerasain M3 Bedanya sama M3 Beda banget sih Joe 5 Sama Iya Kan sama-sama Kan MPLI juga lu udah pernah ketemu kan Iya Yang maksudnya blacklist begituan kan Skala tapi Skrim juga sering kan Iya skrim Kita malah skrim menang terus Lawan blacklist Oh iya Iya Turnamen gak tau kalah Yang bedain vibesnya banget apa Apa ya kayak Rasurnya jadi tinggi malah di gue Kayak Main jadi takutan gitu-gitu Tiba-tiba gitu Gak beleng gitu-gitu Gak beleng sih Kayak tiba-tiba jadi takutan Gak sepede itu lah ya Iya Entah dari Temen gue Apa dari gue gitu Oke Jadi pandangan gue sih liatnya kayak gitu Pas di M3 Cuma apa emang Karena tuntutan Lu kan perwakilin Indo Apalagi untuk M3 M series lah ya RRQ juga belum pernah juara kan Ada gak kayak beban itu sendiri Gue sih gak ada beban kayak gitu Gue sih malam Yang waktu lawan blacklist yang match 1 gue pake cu Itu gue all in banget jo Iya sih lu sampe ke ujung-ujung Iya pokoknya gue Gue bingung kayak Mereka perangnya 5 nih Kayak gue harus Akalin pokoknya gitu Iya-iya Tapi ya gue udah lakuin yang terbaik lah Di match 1 pokoknya Bener Ya tapi yaudah Mau gimana udah jalannya Gue pas banget lagi Yang gue montek si Haji yang terakhir tuh Pas banget minion keluar Coba gak keluar Bisa-bisa Walaupun ya Itu maksudnya Skornya terakhir 3-0 juga itu kan Blacklistnya Iya 3-0 Emang blacklistnya juga lagi Nominasi parah ya itu ya Bisa dibilang ya Ya mereka keluar sebagai juara Udah Stabil banget Dari permainan mereka juga Soalnya si Oheb tuh Kalo main tuh Gak mau hero nya kalah Bang Nyo gak pernah liat kan Dia pake Esme Jarang dia pake Esme Mau di MPL Filipin sama M3 Seringnya pake Pake MMA Iya pake MMA Jarang dia pake Esme Dia kan cowo kalah sama Esme Iya bener Dia mau menangin landing ya Jadi dia gak mau kalah gitu Itu orang Iya makanya pas disitu juga Soalnya hero nya last pick dipilih Iya-iya Jadi di counter hero gue Bener-bener Rata-rata Dan loot pas juga waktu itu Chow Damage kan Ya mau gak mau Udah pasti main ngeflank segala macem Udah gak bisa Main join 5 Apalagi hero mereka Hero-hero healer Gak jelas gitu kan Gue udah bingung sih Pala Jojo Iya lah Itu ya Chow Damage mungkin ya kayak gitu Harus main udah kayak Tapi itu juga udah maksimal lah Kita nontonnya juga kan Ngeliat lu Yang sebelumnya emang Belum perform Belum main Terus diperti-perti main Langsung nunjukin Kalo lu Bisa gitu Iya Oke M3 Tapi M3 Lu lawan blacklist doang Seperti itu ya Iya Make Bruno 2 kali Itu Bruno Tapi lu sendiri Ini kan udah lama lah Udah lewat ya Pas pick Bruno Itu kan kontroversi lumayan Dimana Bruno Jarak Kayaknya hampir gak ada Tim lainnya pake Mungkin power hero gue sih kayaknya Gue pede Bruno Oh lu nya pede Bruno Acil nanya kan Mau pick apa Kari Kari Brody Atau Bruno Clean lah pokoknya Oh tiga itu Iya terus gue bilang Bruno elah Gak pede soalnya gue Tiga hero Lu gak pede karena Emang lu gak Nyaman sama hero-hero Yang disajesin Atau emang Gara-gara lu tadi Kurang lepas aja lah Gak nyaman aja sih sama itu hero Oh lu lebih Pedenya pas Bruno itu Iya Ternyata gue Bruno Pas di skrim sih Keliatannya bagus ya Pas turnamen Kenapa kayak gini ya gue Bruno Tiba-tiba Jadi Kenapa gak Perform ya Kenapa Cuma mungkin ya Mereka juga udah Bisa counter draftnya juga ya Untuk Bruno ya Iya Pofeus Iya Pofeus Itu kan Pofeus terus-terusan kan Gila ya tuh sampe Masih kayak ya Udah lewat lah Untuk entry Kita masuk ke Season 9 Season 9 Tiba-tiba Lu bisa dibilang jadi monster Kotlin Ya gue maksudnya Sebagai penonton Sebagai perkhidmat Ya gue ngeliat semua tim Emang ada yang jago Ya gue bilang jago banget Gitu loh Skylar lu Eh Skylar Salah lagi kan Matrix Lu tiba-tiba tuh Kayak Cheat Auto aim Ya kalau lu main PB Lu kayak tiba-tiba jadi Siapa yang Next Jack Next Jack AWP-nya auto aim itu Lu emang Proses latihan lu Ngespam banget Apa gimana sih Ler Ya main Patrick ya Main Patrick Ya gue spam sih Spam terus-terusan ya Spam terus-terusan Gak bosen gue Gak tau Enak aja itu Empat senjata Terus seru kan Mainnya bukan kayak cuma Auto hit kan Kayak harus nge-aim gitu Oh lu tipikal yang spam berarti Iya spam Atau tipikal yang kayak Latihan itu Nontonin orang Atau dia dicampur Campur sih kayaknya gue Campur ya Jadi nontonin Spam hero juga Berarti yang lu spam Bener-bener Fokusin di Pas CC9 itu Ya Matrix itu Iya Matrix Pas di playoff itu Gue berubah Gue lebih kayak Sebelum playoff itu Gue udah ke arah lagi Lebih ke arah one-one Oh soalnya one-one lagi naik juga kan Abis di buff terus Lucu ya Kalau mau beli aja itu Hero di buff Karena ada fitur baru Lucu sebenernya Gara-gara attack assistnya M-assistnya di off Bisa di off kan Jadi one-one tiba-tiba Gak butuh spas tuh Bisa loncat terus kan Iya loncat terus Walaupun udah jungle gitu Tetep dia Ini kemarin kan Gede-gode-gode Gode-gode Oleng itu One-one mabok kan Nah ini tiba-tiba one-one nya kuat Karena fitur baru Dari ML lah itu tuh Oke Jadi ya lu juga mungkin Mengantisipasi pas Mungkin kayak orang bakal band Matrix Atau apa Sama ya one-one Emang juga lagi naik ya Iya Tapi di season 9 Lu emang full lepas ya mainnya Ya udah pede aja lah Iya kayak gak ada beban kayaknya gue Gak ada beban sama sekali Iya Yang lu takutin kayak misalnya Tim apa-tim apa Yang lagi improve juga gak ada ya Gue sih gak takut Jangan terlalu takut sih Sama tim kayak gitu Nanti kayak lu kayak ada beban Buat main gitu Kena pressure Jangan lu pandang kayak Misalnya aura Jago banget nih Iya Tiba-tiba lu anggap dia jago Tiba-tiba lu jadi cupu gitu Iya Jangan kayak gitu sih Kalau menurut gue Bener ya Maksudnya ya lepas aja Jadi dari mindsetnya emang Diatur lah ya Untuk bisa gitu Iya sih Kelihatan lah Tapi lu Beatrix bener-bener Empat match pertama Atau lima Atau berapa tuh Kayak spam Beatrix doang kan Iya spam Dan emang gak di-ban juga ya Beatrix lu ya Jadi selama gak di-ban Yaudah pick aja Iya sama Tapi selain Beatrix Yang lu pede banget ler Di pas regular season ya Hero Hero ya Clean mungkin Clean Brody Clean Brody Popol Oh iya hero-hero yang tetap In meta juga ya Maksudnya gak di luar-luar banget ya Iya Tapi kalau versi lu Untuk yang lu Power hero lu lah Kalau urutin tiernya Dari hero terkuat Paling sama Mungkin yang Lu gak terlalu suka Hero-nya Yang Yang paling gue suka ya Yang paling gue suka ya Dari lu mungkin Oh ini hero gue nyaman banget lah Makanya Ini kita bukan bicara power hero-nya Lebih nyaman Gue lebih nyaman sih Pake Clouder Nomor 1 Iya nomor 1 Clouder Tapi jarang pake lu Ada pake di play off Ada pake Tapi pas regular jarang banget kan Regular lawan Aura pake Iya Tapi gak sesering batrik Iya gak sesering batrik Karena gue suka Clouder kayak Loncat-loncat pokoknya Bisa masuk belakang Terus di geng susah Benar-benar Tapi landingnya susah Iya berat Soalnya Clouder Kalah semua hero Di goal lane Gak ada yang menang Tinggal pinter-pinteran aja Pinter-pinteran aja Laningnya Iya Kalau Clouder juga sebenernya Kalah landing Tapi untuk Rotasinya paling cepet Cepet Iya hero Apa sih bahasanya Hero global lah gitu kan Iya kayak M-nya masasin lah Itu kan Kayak bisa masuk ke belakang lah Bisa ambil dua waves juga Iya bisa ambil dua waves Bisa langsung cut Kayaknya M-M satu-satunya ng-cut Terus gampang Itu ya Clouder juga kan Tapi landingnya harus dimikirin sih Kayaknya Iya Susah landingnya Karena awal-awal pasti ada resiko di freeze Apalagi kalau udah ditemenin Maksudnya M-M-nya di GB banget kan Kayak sama support-supportan gitu Laude Terus Apa lagi Kedua Patrick 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 Gw usah ditanya lah Patrick dari 4 mode Yang gw suka senjatanya ya Iya Sniper Sniper, shotgun, sama Semecin Yang Breded Ah yang Breded Yang Lu jarang banget kan pake yang Kalau launcher tuh paling gw Posisi kayak Mereka dapet lore tuh Gw pake Oh buat iGround ya Soalnya range-nya paling jauh juga kan Cuma kalau buat attack Agak kurang gitu ya Iya Eh gue juga setuju sih Walaupun Beatrice gue oleng ya Kalian tuh public-public sering banget Lagi Lu bayangin Misalnya ada Franco Gigit Pake masoka Itu mau ngapain lu gitu loh Lama banget soalnya kan Belum lagi kalau klik-klik Suka ke klik minion kan Itu kan Cetum-cetum Itu Dari pawangnya Belajar bro Jangan pake masoka gitu loh Orang udah dapet Cowet tendang gitu kan Dilancer Dilancer Oke Matrix Apalagi Lir Ketiga One-one sih kayaknya One-one ya Oh iya Kalau one-one sih gue lebih suka Kayak outplay gitu one-one Bener Landing face squad juga kan Iya landing face squad Mungkin awal-awal ya Awal-awal tapi udah jadi item Dan sekarang kan lebih gampang Mecahin pasifnya kan Iya Kayak dulu kan agak lebih Bener-bener Sama sekarang udah Ya MSS mati Terus inspire juga Emang masuk banget Ke one-one Terus ada lagi kan Baru kayak brody clean gitu-gitu ya Iya brody clean Wah Oke Lir Kita ke Playoff season 9 Playoff kan Kalian itu Full upper Sampai ke grand final Tapi dibilang mulus banget Gak mulus-mulus banget juga Sempet Lawan pertama berarti lawan Evos kan Iya Evos Nah itu Kalian tinggal 2-0 Itu kenapa Gak tau sih Kayaknya Lagi lemes-lemes aja kita Main 1-2 Oh iya Emang maksudnya lemes dari Komunikasinya lemes Gitu-gitu Beda ya mainnya Beda Makanya gue kalau ketemu Evos tuh Gak tau dah Kayak dari gue atau tim gue Kayak lagi lemes-lemes aja Kalau lawan mereka Terus maksudnya kayak Selain faktor Lemes lah Selain faktor lemes Emang ada yang lain yang mempengaruhi gak Kalau pas lawan Evos tuh Gak ada pengaruhnya sih Gak ada ya Iya paling cuman lemes doang Kayak beda Sama ketika Pas kita ketinggalan 2-0 Malah kayak Ya udah mau patah semangat Pokoknya terus kayak VL sama Acil tuh ngebantu Kayak Boosting lagi kita mentalnya gitu Buat main lagi Eh buat Buat naik lagi gitu Oh pas 2-0 Sempet dari lu sendiri deh Mungkin lu kan gak tau Isi pikiran mereka kan Lu mikirnya kayak Ayudahlah kita bisa Ntar mungkin Bakal berjuang dari lower Atau Gak sih kalau dari gue Mainset gue sih kayak mikir Masih bisa lah Gitu Bisa ya Iya Belum Kalau belum 3-0 Belum kalah gitu Gas aja Iya gas aja Cuman emang Gak 100% Semangat Atau Pas malah Pas 2-0 tuh Tiba-tiba lu langsung bangkit gitu Iya 2-0 baru 2-0 baru panas Iya Tiba-tiba malah game 3 Pake Moskov lagi gue Kaget gue Iya 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 Malah lawan Melisa kan gue Udah kalah landing banget nih Gue pikir Kalah nih kayaknya Oh enggak Itu kan Melisa kan Landing face kuat kan Single dicucil Pake suntetnya gitu Iya iya Itu Moskov gue inget banget tuh Oh ketika Balik 2-1 Baru ngebus banget ya Iya Langsung mainnya kayak biasa Kalau kita tuh anak-anak Kalau menang match 1 tuh semangat Menang match 1 Iya Jadi semangat pokoknya anak-anaknya Menang 1 match atau menang pas match 1 nya Match 1 nya Oke Menang kayak Misalnya BO5 nih Kita menang lawan EVOS 1-0 nih kan Iya Udah itu mental anak-anak naik banget Makanya pas 2-1 Dapet 1 poin tuh langsung Ngebus banget Langsung ngebus banget Baru langsung 3-2 ya Iya 3-2 Jadi itu langsung Bener-bener langsung Disapu bersih kan Dari situ Abis lawan EVOS Ketemu ke Onik Lawan Onik juga Mepet banget tuh Ler Lawan Onik kita udah kosong Iya Tiba-tiba dua-dua kan Iya Lo dibalikin ke posisi EVOS Itu kenapa Gue sih hampir kepikiran Ini janjian kita kayak EVOS nih Tapi Gue buang lah Pokoknya match itu gue buang lah Iya Gak jelek di pikiran gue gitu Jadi gue Ya riset lagi buat Lebih bagus lagi lah match 3-nya Tapi kalo dari Onik Emang yang mungkin Menghalangi gitu ya Menghambat kalian tuh Apa dari Salah satu player mereka kah Atau sebenernya emang kalian Buat blunder aja gitu Pasau Onik Dari draft mungkin Dari draft Lumayan susah Kayaknya sih dari gue yang liat Game 3 tuh Lumayan susah hero-nya Hero mereka kayak lebih kuat gitu ya Iya hero mereka lebih kuat Terus Sama game 4 sih kayak gitu Mungkin kayak Nyoba-nyoba draft gitu kali Si VL kan Kita gak tau Jadi game 5-nya kita Hero-nya udah di set menang gitu Baru Maksudnya kayak Bukan dari Gameplay-nya atau apanya Emang Pas masuk ke game 3-4-nya Juga udah terasa Lebih berat gitu Oke Udah Berarti lawan EVOS Onik Langsung lawan Onik lagi kan Cuma lawan Cuma lawan 2 tim dulu kan Berarti selama playoff Iya Dua tim lagi Oke Masuk final Di bawah kan ada Onik Sama Aura EVOS Yang emang masih bergelut lah Dari 3 tim itu Lu paling pengen tuh Sebenernya ketemu siapa Kalau jujur lah Maksudnya tanpa merendahkan Satu tim yang lain gitu ya Gue jujur sih pengen ketemu Onik Onik emang ya Kenapa Pengen balas dendam Sama 6-8 mereka kalian erat Oh Pengen Lu kemarin ngambil piala gue Walaupun lu gak main ya Walaupun lu gak main Tapi ya tetep lah kayak Yaudah sini Gantian kita Walaupun gak tiga-tiga ya 4-1 bos Lu grand final pertama Setelah lu masuk Udah grand final Lu kan nunggu Lumayan lama kan Mereka di bawah kan Yang lu rasain Apa Ler Akhirnya kayak Perjuangan lu sendiri Lumayan dari regular Playoff main Akhirnya lu Nganterin tim lu Ke grand final Lebih Seneng lah gue Bisa kok Gue tiba-tiba kayak Bisa ya gue nganterin ternyata Di grand final Pokoknya seneng banget lah Buka Nyangka gak tapi Udah expect belum? Gak expect sebenernya kayak gitu Enggak ya Kayak cuma yaudah lah Main aja Yaudah main aja gitu Yang penting maksudnya kayak Gue gak beban Buri kan Maksudnya kayak Perform maksimal lah Untuk tim juga gitu ya Tapi di grand final Emang Dari skor kan Keliatannya kayak gampang 4-1 Tapi pas lu main tuh sebenernya Lumayan gak ada perlawanan Lu merasa kayak Kaliannya tiba-tiba kuat Atau onyeknya melemah sih Pas grand final tuh Pas grand final Kita sih Pas mereka menang Dia ambil satu Kita menang game satu kan Game dua dia menang Iya Nah game tiga tuh Kita kalo mungkin kalah Lumayan moodnya Turun sama mental mungkin Kenapa? Ya kalah game tiga soalnya Kalo kalah Oh Kalo menang mungkin Kalo menang kan kita menang Iya Jadi kayak mood boostnya nambah gitu Tapi kan base 07 Iya Tapi kayak kalo udah menang kita game tiganya tuh Naik joh Oh naik ya? Iya Emang udah terbiasa kayak gitu ya? Mood anak-anak langsung Naik lah pokoknya Terus masuk ke game keempat berarti ya Sudah 2-1 gitu Nah itu udah naik Emang karena berarti Kalian menang gampang Maksudnya kayak sampe 3-1 4-1 Karena udah naik banget gitu moodnya ya? Nah iya Kalo onyeknya Maksudnya dari draft sama dari gameplay Sama-sama aja sebenernya Dari draft sih kayaknya mereka menang sih kayaknya Oh iya? Iya Game 3-4 ya? Eh 4 Game 4 Lumayan kuat kayaknya dia draftnya Gue malah lebih disuruh Brody Yaudah gue Brody Lu Brody terus Iya Brody terus Selama ada Franko ada Brody kan? Iya Sebenernya gue bisa disuruh hero lain Iya Cuman kayak gue Brody aja lah Mau menang gue Lu pedenya Brody Iya Brody Padahal Brody kan dibilang-bilang kayak hero pembawa sial kan? Iya Setiap orang biasa pake Brody kalah Brody selapan ya Nah Clover Bangsin Bangsin amat Bangsin-bangsin Iya maksudnya kayak banyak lah Yang mau pake Brody gitu-gitu Tapi lu gak ada lah maksudnya kayak Itu cuma mitos Cuma bercandaan orang-orang kan Oke berarti emang pedenya Brody Gameplaynya berarti Onyx yang beda Karena lu kan tadi bilang kayak draftnya sebenernya kuat aja mereka Soalnya mereka tuh Onyx Kalo pandangan gue gameplay mereka tuh Kalo si cewek pake Popol tuh jalan Oke Lebih kayak kebuka soalnya cewek kalo dari pandangan gue Gue ngeliat dia tuh kayak Makro play lah Dia kayak pinter lah Kalo mau aduh makro sih kalah kayak gue Kayak misalnya nyari celahnya ya Iya nyari celahnya tuh dia pinter jo Yang gue liat sih Popol sama One-One One-One nya sih Makanya One-One itu yang waktu sebelum grand final tuh Dia pake One Kita ambil One-One terus Iya Mau di first pick gue pake Makanya kalah deh Oh Yang gue pake One-One tuh first pick Dua kali kalah Oh berarti emang concernnya tuh di ceweknya ya Matiin hero dia ya Iya sih pas dia Popol emang nge-repotin banget kan Kayak udah menang sini tiba-tiba sini abis Iya abis Iya makro banget Soalnya MM yang emang bisa fokus Sampai segitunya cuma Popol doang kan Makanya lu band juga ya Iya band Band kan itu kan Popol kan Tapi Franco Menurut lu Dari 5 hero kalian deh 5 hero kalian Franco tuh Faktornya juga gak lumayan untuk bisa Menangin game Lumayan lah Si Finn yang make gimana Franco PSG Franco Franco berapa M gitu kan Tapi Emang mereka tuh sebenernya Kalau lu liat dari Onyx nya ya Gak respect Franco Atau gimana sih Mungkin mereka mau Soalnya Franco tuh counter Atlas soalnya Iya di counter Atlas Iya misalnya kayak lu gigit satu nih Di counter attack tuh sama Atlas Iya bener-bener Jadi kayak Ya mau di counter Tapi yang Finn yang make gimana mau counter gitu Mungkin udah Paham juga Berarti udah Adu makro dan mekaniknya ya Kalau untuk itu Iya Karena gue kan sempet nonton juga kan Maksudnya kayak gitu-gitu Bahas-bahas Atlas tuh sebenernya emang nge-counter Franco banget Cuma ya Balik lagi ke pilot Itu kan dari segi teori Yang penting kan MP Talk dulu bos Oke Sampai jumpa di video selanjutnya